Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ibu bapak semua, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan kami anak petani Alhan Panjang hari ini hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Agropolitan Ayiluluak, nagarinya Sungai Nanam atau masih di sekitaran Alhan Panjang, Sumatera Barat, Kabupaten Solo, Kejamatan Lembah Gumanti Dan seperti biasa kita akan selalu berbagi informasi mengenai harga sayur mayur di setiap harinya Dan informasi yang kita bagikan adalah harga jual pedagang saat ini dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran Dan untuk di hari Minggu ini kita awali saja informasi kita dari harga bawang merah terlebih dahulu Untuk hari ini Ampera Halus berkisar di angka Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilonya Sedangkan untuk Ampera Meja di hari ini masih di angka Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilonya Kemudian untuk bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah Menengah halus untuk di hari ini berkisar di angka Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilonya Sedangkan untuk menengah kasarnya masih di angka Rp31.000 sampai Rp34.000 per kilonya Kemudian untuk bawang merah dengan ukuran besar kita awali dari yang super untuk hari ini Masih di angka Rp35.000 sampai Rp36.000 per kilonya Sedangkan untuk yang SPJ-nya di hari ini masih berkisar di angka Rp38.000 sampai Rp39.000 per kilonya Dan untuk bawang merah dengan ukuran jumbo ataupun dengan ukuran dan kualitas yang terbaik di hari ini Masih di angka Rp40.000 sampai Rp41.000 per kilonya Dan untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand untuk di hari ini untuk ukuran jumbo-nya Masih di angka Rp34.000 sampai Rp35.000 per kilonya Dan terlepas dari harga bawang merah di hari minggu ini kita masuk kembali untuk harga sayuran hijau Seperti biasa kita awali dari harga selada untuk hari ini Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilonya Kemudian untuk harga sawi putih ataupun sawi bola di hari ini Rp30.000 sampai Rp35.000 per karungnya Kemudian untuk harga sawi pahit di hari ini masih di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Kemudian untuk harga daun bawang ataupun bawang perai di hari ini Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya Kemudian untuk harga daun soup ataupun seledri untuk hari ini berkisar di angka Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilonya Jadi untuk di hari minggu ini untuk harga daun soup atau seledri harganya masih berkisaran di harga yang sama ya Dan ada pun yang menjual di atas harga atau sedikit lebih dari harga yang kita sebutkan sudah disesuaikan oleh ukuran mutu dan kualitasnya Kemudian untuk harga boncis di hari ini berkisar di angka Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya Dan untuk boncis ini juga disesuaikan saja oleh ukuran mutu dan kualitasnya Dan terlepas dari harga boncis kita masuk kembali untuk harga japan ataupun labu siam di hari ini masih di angka yang normal Yaitunya di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Kemudian untuk harga jagung manis di hari ini nampaknya masih di angka Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilonya Kemudian untuk harga labu kuning untuk di hari ini masih di angka Rp5.000 sampai Rp10.000 per bijinya ataupun per buahnya Kemudian untuk harga buah keladi ataupun bondang di hari ini masih di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Sedangkan untuk harga ubi jalar ataupun ubi pelo di hari ini masih di angka Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilonya Dan untuk harga wortel untuk hari ini nampaknya juga masih di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Kemudian untuk harga kembang kol ataupun brokoli di hari ini masih di harga yang cukup stabil di angka Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilonya Dan terlepas dari harga kembang kol ataupun brokoli Kita masuk kembali untuk harga kacang di hari ini Kacang inol harganya Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilonya Dan untuk harga kacang roti ataupun kacang keratok untuk di hari ini Juga di angka Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilonya Dan terlepas dari harga kacang untuk hari ini kita masuk untuk harga kentang Kentang kuning untuk hari ini masih di angka Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilonya Kemudian untuk harga kentang merah masih di angka Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilonya Kemudian untuk harga kubis ataupun kol bulat di hari minggu ini masih di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Kemudian untuk harga tomat untuk hari ini nampaknya masih di angka Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilonya Dan terlepas dari harga tomat kita masuk kembali untuk harga terong belanda Untuk hari ini masih di angka Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilonya Sedangkan untuk harga terong ungu untuk hari ini Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilonya Jadi untuk di hari minggu ini untuk harga sayur mayur nampaknya cukup normal Dan untuk harga hanya untuk harga cabai yang agak ada sedikit perubahan Dan untuk ibu bapak atau teman-teman kami semua sebelum kita lanjut ke informasi harga sayur mayur berikutnya Bagi ibu bapak atau teman-teman kami semua yang baru sempat bergabung ataupun yang baru menemukan channel kami Anak petani alahan panjang jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya kemudian like komen dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dan kita lanjut kembali untuk harga tombak bawang ataupun bunga bawang di hari ini masih di angka Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya Sedangkan untuk harga tunas kol ataupun tunas lobak di hari Sabtu ini masih di angka Rp50.000 per karungnya Nah kemudian terlepas dari harga tunas kita masuk kembali untuk harga percabaian untuk di hari Minggu ini Kita awali dari harga cabai merah untuk hari ini nampaknya dibanding hari Sabtu ya Untuk hari Minggu ini harganya sedikit turun ada penurunan sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya Dan untuk harga cabai memang seperti biasanya selalu ada penurunan atau kenaikan di setiap harinya Dikarenakan untuk harga cabai itu harganya tidak pernah stabil ya Dan untuk di hari Minggu ini cabai merah berkisar di angka Rp40.000 sampai Rp44.000 per kilonya Dan untuk harga cabai hijau ataupun ladomudo di hari ini Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilonya Jadi untuk harga cabai di hari Minggu ini dibanding hari Sabtu ya Nampak sedikit turun mungkin dikarenakan oleh pasokan atau stok yang ada cukup berlimpah Jadi untuk harganya sedikit turun dan untuk harga cabai memang begitulah kondisinya di pasar di setiap harinya Dan untuk harganya tidak pernah menetap atau untuk harganya tidak pernah stabil Dan terlepas dari harga percabaian di hari Minggu ini kita masuk kembali Jadi untuk harga sayur Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya Jadi untuk harganya juga ada yang menjual Untuk harga karungan disesuaikan saja oleh ukuran mutu dan kualitasnya Jadi untuk di hari Minggu ini sekedar untuk informasi Mungkin hanya itu saja yang bisa kita bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Dan mudah-mudahan saja bisa berguna dan bermanfaat Dan jangan lupa di share dibagikan kepada karib kerabat ataupun sanak famili Mana tahu mereka membutuhkan informasi harga sayur mayor ini di setiap harinya Dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian Dikarenakan banyaknya pedagang di pasar ini Jadi untuk harga sudah pasti akan ada selalu perselisihan harga Antara sesama pedagang, antara pedagang satu dan pedagang lainnya Jadi saran kami cukup dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan saja Baik menjual ataupun membeli di hari esoknya Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih